Intro Tak ada makanan dan dibiarkan mati Tentara Ukraina ramai-ramai kabur serta layangkan protes ke Zelensky Tentara Ukraina ramai-ramai melakukan protes melalui unggahan video yang ditunjukkan ke Presiden Volodymyr Zelensky Protes ini dilatar belakangi tidak adanya dukungan logistik berupa makanan, amunisi, dan atau artileri Video-video protes banyak permunculan dan memang secara sengaja diunggah oleh tentara Ukraina Melalui unggahan video yang ditunjukkan ke Presiden Zelensky Mereka juga mengkonfirmasi akan mundur secara tidak sah Dari medan perang sambil menjelaskan alasannya Salah satu video protes diunggah oleh tentara Ukraina di Donbass Yang mayoritas datang dari Severodonets dan Lysijens Wilayah yang dinilai menjadi medan pertempuran paling brutal di Donbass Alasan-alasan soal tidak adanya stak logistik ini dinilai amat ironis Sebab diketahui bantuan dari barat terus mengalir ke Ukraina Bahkan total bantuan ini melampaui nilai anggaran militer tahunan Ukraina Pada 2022 yaitu 12 miliar dolar AS Ditambah AS baru-baru ini menggelantarkan bantuan militer senilai 20 miliar dolar AS lagi untuk Ukraina Nilai ini belum terhitung bantuan militer yang disumbangkan oleh warga sipil Untuk itu para prajurit Ukraina terus mempertanyakan Bagaimana bisa bantuan yang nilainya amat fantastis ini tidak dapat menyelesaikan masalah angkatan bersenjata Ukraina Hingga akhirnya berdampak pada keenggaran pasukan Ukraina untuk meneruskan perang di garis depan Lalu meninggalkan pasukan serta mengkritik komandan mereka sendiri Salah satu video yang sempat ramai adalah video pada 28 April lalu Yang diunggah oleh Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 Yang menceritakan kebutalan komandan mereka Dimana mereka dibiarkan mati dan ditinggalkan di kita Kami duduk disana selama 5 atau 6 hari Dan para komandan meninggalkan kami Lalu kami dijadikan pembelot karena kami selamat Ada banyak mayat yang masih tergeletak di lubang itu Ucap mereka seperti dikutip dari laman RT pada minggu 19 Juni Menurut pengakuan mereka berulang kali telah meminta bantuan Tetapi komandan memaksa untuk terus melawan menghadapi tank-tank Rusia Meski tak memiliki amunis yang cukup Dalam beberapa bulan terakhir Kritik terhadap komando angkatan bersenjata Ukraina memang sering terjadi Menurut kesaksian Brigade Pertahanan Teritorial ke-115 Prajudit mereka tidak melewati pelatihan apapun Tentang cara menggunakan senjata artileri dan morde Serta bagaimana bersembunyi di bawah tanah Kami hanya dikirim ke kematian Tidak ada kepemimpinan dalam pertempuran Tidak ada komandan tempur Tidak ada rasa hormat terhadap orang-orang Ucap tentara Severo Next melalui unggahan video Yang ditujukan ke Presiden Zelensky tentara Ukraina pilih kabur melarikan diri Tinggalkan banyak senjata pasokan Sweden dan Amerika Pasokan Rusia mengungkapkan Bahwa angkatan bersenjata Ukraina Banyak yang menggunakan senjata yang diimpor oleh negara-negara barat Hal ini diketahui seusai tentara Ukraina kabur meninggalkan senjatanya saat perang Militer Rusia kembali menyita beberapa senjata Ukraina Dikutip dari Tribunmedan.com Militer Rusia berhasil menyita senjata-senjata yang ditinggalkan angkatan bersenjata Ukraina saat bertampur Tentara Ukraina memilih kabur melarikan diri saat perang Hal ini disampaikan melalui akum telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia Pada Senin 13 Juni 2022 Militer Rusia mencapai Angkatan bersenjata Ukraina semakin banyak menyerang dengan roket anti-tank Amerika Roket anti-tank Jovlin dan NLAW Senjata produksi Sweden yang diimpor oleh negara-negara barat Selain senjata, militer Rusia juga banyak menyita amunisi Kondisi senjata dan peralakan perang lainnya masih siap digunakan untuk serangan lanjutan Militer Rusia kembali menyita beberapa senjata dari angkatan bersenjata Ukraina Senjata yang berhasil disita merupakan senjata yang ditinggalkan oleh angkatan bersenjata Ukraina saat bertampur Keterangan itu disampaikan lewat akum telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia Pada Senin 13 April Militer Rusia mencapai Angkatan bersenjata Ukraina semakin banyak menyerang dengan roket anti-tank Amerika Roket anti-tank Jovlin dan NLAW Produksi Sweden yang diimpor oleh negara-negara barat Selain itu, senjata dan amunisi juga banyak disita Kondisi senjata dan peralakan perang lainnya masih sangat layak untuk digunakan kembali Dengan ini, militer Rusia mendapatkan pasokan amunisi dan senjata yang bisa digunakan untuk serangan selanjutnya Antara Ukraina membang senjata rudal anti-tank dan Amerika Jovlin dan NLAW Produksi Sweden selesai kabur dari militer Rusia 15 Juni 2022 Dikutip dari telegram Kementerian Pertahanan Rusia Diperlihatkan ratusan senjata yang berhasil disita Rusia Yang ditinggalkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina Dimana personel militer Rusia mencatat bahwa tentara Ukraina mulai membuat senjata rudal anti-tank Amerika Jovlin dan NLAW Produksi Sweden yang diimpor oleh negara-negara barat karena ukurannya yang besar Yang membuat mereka tidak efektif menggunakan dalam pertempuran dan akhirnya memilih untuk membuang atau meninggalkan Hingga akhirnya berdampak pada keengganan pasukan Ukraina untuk meneruskan perang di garis depan Lalu meninggalkan pasukan serta mengkritik komandan mereka sendiri Salah satu video yang sempat ramai adalah video pada 28 April lalu Yang diunggah oleh Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 Yang menceritakan kebutalan komandan mereka Dimana mereka dibiarkan mati dan ditinggalkan di kita Kami duduk disana selama 5 atau 6 hari Dan para komandan meninggalkan kami Lalu kami dijadikan pembelot karena kami selamat Ada banyak mayat yang masih tergeletak di lubang itu Ucap mereka seperti dikutip dari laman RT pada minggu 19 Juni Menurut pengakuan mereka berulang kali telah meminta bantuan Tetapi komandan memaksa untuk terus melawan menghadapi tank-tank Rusia Meski tak memiliki amunis yang cukup Dalam beberapa bulan terakhir kritik terhadap komando angkatan bersenjata Ukraina memang sering terjadi Menurut kesaksian Brigade Pertahanan Teritorial ke-115 Prajurit mereka tidak melewati pelatihan apapun Tentang cara menggunakan senjata artileri dan mortir Serta bagaimana bersumbunyi di bawah tanah Kami hanya dikirim untuk kematian Tidak ada kepemimpinan dalam pertempuran Tidak ada komandan tempur Tidak ada rasa hormat terhadap orang-orang Ucap tentara Seperyleneks melalui unggahan video Yang ditujukan ke Presiden Zelensky tentara Ukraina Pilih kabur melarikan diri Tinggalkan banyak senjata pasokan Syria dan Amerika Pasokan Rusia mengungkapkan bahwa angkatan bersenjata Ukraina Banyak yang menggunakan senjata yang diimpor oleh negara-negara barat Hal ini diketahui seusai tentara Ukraina kabur meninggalkan senjatanya saat perang Militer Rusia kembali menyita beberapa senjata Ukraina Dikutip dari TribunBedan.com Militer Rusia berhasil menyita senjata-senjata Yang ditinggalkan angkatan bersenjata Ukraina saat berkampur Tentara Ukraina memilih kabur melarikan diri saat berkampur Hal ini disampaikan melalui akun telegram resmi Kementerian Perkanan Rusia Pada Senin 13 Juni 2022 Militer Rusia mencapai Angkatan bersenjata Ukraina semakin banyak mengerang dengan roket anti-tank Amerika Roket anti-tank Joplin dan NLAW Senjata produksi Sweden yang diimpor oleh negara-negara Selain senjata, militer Rusia juga banyak menyita amunisi Kondisi senjata dan peralatan perang lainnya masih siap digunakan untuk serangan lanjutan Militer Rusia kembali menyita beberapa senjata dari Angkatan Bersenjata Ukraina Senjata yang berhasil disita merupakan senjata yang ditinggalkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina saat bertempur Keterangan itu disampaikan lewat akun telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 13 April Militer Rusia mencapai Angkatan Bersenjata Ukraina semakin banyak menyerang dengan roket anti-tank Amerika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!